Intro Bagi warga Batam yang putus sekolah atau tidak sempat menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP dan SMA, kini pemerintah kota Batam telah menyediakan fasilitas pendidikan paket secara gratis. Fasilitas yang bernama sanggar kegiatan belajar tersebut sampai saat ini masih membuka pendaftaran bagi calon siswa untuk semua paket yang disediakan. Sanggar kegiatan belajar ini memberikan pendidikan setara dengan pendidikan di sekolah formal dan dinamakan dengan pendidikan paket A untuk setingkat SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Setelah berubah fungsi menjadi satuan pendidikan non-formal, SKB memiliki program pendidikan kesetaraan dan kursus-kursus antara lain kursus menjahit, pelatihan teknik kelas, bahasa Inggris, dan komputer. Pendidikan ini juga terbuka bagi seluruh masyarakat kota Batam dengan tiga jenis pelayanan antara lain pelayanan khusus yaitu diberikan kepada mereka yang berada di lapas, kemudian pelayanan umum yang diberikan kepada mereka yang bekerja tapi belum menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP atau SMA, sedangkan pelayanan reguler diberikan bagi anak-anak usia sekolah namun putus sekolah. Suryadi, kepala sanggar kegiatan belajar mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah siswa yang sudah mendaftar hanya sebanyak 17 orang untuk semua paket, sedangkan jumlah keseluruhan siswa di SKB hanya 67 orang. Dari jumlah 67 siswa tersebut, yang paling banyak siswanya adalah di kelas paket C. Sedangkan untuk kelas paket A, ada yang memiliki 4 siswa saja. Kita menangani ada tiga layanan, yang pertama layanan khusus, yang kedua layanan umum, yang ketiga layanan reguler, yang khusus ini kepada saudara-saudara kita yang berada di lapas. Kemudian layanan umum itu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sudah bekerja, yang ketiga layanan reguler, itu diberikan kepada anak-anak kita yang usia sekolah, tetapi seharusnya sekolah dia tidak sekolah, putus sekolah. Cuma kendalanya di anak-anak atau di masyarakat. Anak-anak di sini ini, yang sekolah di sini, alasan dari orang tua, daripada tidak sekolah, ini kan lucu. Anggapan kok daripada tidak sekolah, ini kan sangat memprihatinkan kayak gini. Tidak ada niat untuk sekolah, kan gitu. Fani, salah seorang satu siswa di paket A kelas 5 mengaku akibat beberapa kali pindah sekolah, akhirnya dia sempat mengalami putus sekolah. Namun dirinya merasa senang bisa kembali bersekolah dengan tanpa biaya di SKB. Dan juga enggak terlalu banyak biaya di sana. Tadinya sekolahnya di Tanjung Wincang. Karena di sana banyak yang melaksa ya kalau enggak dikasih duit, paling-paling mukul. Kalau di sini sih, kalau udah pindah enggak ada. Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Sama di tampak semua. Ini loh. Sama berdiri. Sama di tampak semua. Sama di tampak semua. Sama di tampak semua. Sama di tampak semua. Sama di tampak semua.